Jelang lawan Persib, tiga pemain PSS sembuh dari cedera. Persiapan tim PSS Sleman di laga tandang lawan Maung Bandung, Minggu, tanggal 5 Februari tahun 2023, mendapat kabar segar. Para penggawa yang dibekap cedera telah bergabung latihan bersama tim, tiga pemain PSS yang telah pulih adalah Muhammad Bagus Nirwanto, Rahmat Hidayat, dan Muhammad Rifki Suryawan. Fisioterapis PSS, Alfian Pradana mengatakan tiga pemain yang baru saja pulih tidak mengalami kendala saat berlatih dan tidak merasakan sakit. Mereka menjalani latihan hari ini tidak mengalami kendala, lancar serta tidak ada yang dirasakan apapun di tempat mereka cedera, sambung Alfian, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Sukses angkat performa PSS Sleman di paruh musim kedua, Yevon Bokhashvili enggan besar kepala. Striker PSS Sleman, Yevon Bokhashvili sukses menjawab kebutuhan Super LJ yang tidak memiliki striker tajam sejak awal putaran pertama BRI Liga 1 2022. 2023 lalu. Berkat kehadirannya, performa tim Super Elang Jawa di putaran kedua Liga 1 2022-2023 semakin meningkat. Dalam tiga laga yang telah dilakoninya, striker asal Ukraina sudah mencetak 4 gol untuk PSS Sleman. Baham mengaku senang bisa memberikan kontribusi maksimal, namun ia pantang besar kepala. Menurutnya gol dan kemenangan yang ia cetak bersama PSS Sleman tak lepas dari peran rekan-rekannya di tim. Saya ingin mengatakan bahwa saya sangat senang kami memenangkan 2 pertandingan kandang dan 1 pertandingan tandang. Dan saya pikir ini adalah hasil kerja tim yang sangat baik, kata Baha kepada Tribun Jogja, Jumat, tanggal 3 Februari tahun 2023. Penampilan impresif Super Elang Jawa menurutnya tak hanya berasal dari pemain-pemain yang berada di lini depan. Ini hasil yang bagus, kita berhasil menang dalam tiga laga, dan hanya sekali kebobolan. Ini menegaskan bahwa kami berjuang seperti keluarga besar, satu untuk semua dan semua untuk satu, tegas Baha. Terima kasih telah menonton!